Pemirsa proyek Lumbung Pangan atau Food Estate ini menjadi program utama pemerintah saat ini. Lantas apa saja yang menjadi latar belakang pembangunan Food Estate dan kita akan simak dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya dari urgensi pengembangan Food Estate di Indonesia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat, ini negara memang menjadi pemasuk bahan pangan untuk membatasi ekspor. Jadi upaya pemerintah dilihat dari pengembangan Food Estate di Indonesia sehingga ada dari sisi pengurangan ataupun pembatasan ekspor bahan pangan ataupun produk pangan yang akan masuk ke Indonesia. Kemudian terkait dengan luas lahan pangan Indonesia yang juga berkurang jadi menjadi salah satu perhatian atau concern pemerintah saat ini. Di sisi lain ada terganggunya distribusi pangan, ini kalau kita cermati dengan adanya kelangkaan beberapa bahan pangan atau produk-produk pangan itu menjadi salah satu juga urgensi pengembangan Food Estate di Indonesia. Kemudian petani rentan terpapar dari COVID-19, jadi juga menjadi salah satu concern di tengah pandemi COVID-19. Ini juga petani menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang diperhatikan dari sisi penularan atau pemaparan virus corona. Dan lanjut kita lihat dari sisi peringatan dari badan pangan dunia, FAO akan adanya potensi krisis pangan. Jadi memang ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah dengan kondisi di luar, di dalam negeri semuanya sama dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sehingga aktivitas perekonomian agak terhambat. Kemudian produksi-produksi sektor lainnya termasuk pertanian pun juga mengalami tekanan dan hambatan. Sehingga mau tidak mau akhirnya pasokan dari bahan pangan ataupun produk pangan pun juga mengalami kendala. Itu dia. Dan kalau kita tahu Food Estate sendiri, pemirsa ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi. Konsep ini mencakup dari sektor pertanian, perkebunan, bahkan perternakan dalam suatu kawasan. Pemerintah menyatakan bahwa Food Estate ini menjadi salah satu program strategis nasional di tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Dan terkait dengan adanya peringatan krisis pangan yang dinyatakan oleh Organisasi Pangan Dunia FAO, Food Estate diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan cadangan pangan nasional. Dan cadangan pangan tersebut tidak hanya berupa beras, namun juga meliputi jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Karena pada dasarnya Indonesia juga kaya akan jenis makanan lokal. Ya, karena merupakan proyek strategis nasional, Food Estate juga melibatkan sinergitas antara kementerian. Dan selengkapnya kita akan cermati dalam info grafis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisyen Anda, ini adalah salah satu program strategis nasional di tahun 2020 hingga 2024. Di mana Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa pengembangan kawasan lumbung pangan ini digarap berskala besar. Sehingga dari sisi mekanisme, alat-alat modern juga sangat diperlukan. Kemudian dari Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo juga menyebutkan bahwa Food Estate merupakan salah satu program strategis nasional guna membangun lumbung pangan nasional. Ya, terkait kerjasama antar kementerian ini, juga Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo menyatakan siap mengawal secara ketat dari penguatan kerjasama antar lembaga dan kementerian terkait. Sehingga tidak terkesan berjalan masing-masing dan harus saling menguatkan sinergitas antara satu kementerian dengan lainnya. Ya, dalam hal ini, komoditi yang dikembangkan dalam Food Estate tidak hanya hortikultura, namun juga mencakup tanaman, perkebunan, bahkan juga sektor perternakan. Ya, dan dengan kerjasama antar lembaga, Sahrul berharap Indonesia memiliki lumbung pangan baru yang bisa menopang kebutuhan cadangan pangan nasional serta menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Kemudian, kita akan cermati apa saja hal-hal penting dalam pelaksanaan teknis pengembangan Food Estate. Kita simak berikut ini. Ya, kita akan cermati bagaimana dengan kondisinya bisa disaksikan di layar televisi Anda. Dan memang ini perlu ada pembangunan sinergitas ya, pemerintah. Dan ini kita lihat tidak hanya di wilayah, mungkin provinsi, tapi seluruh negeri di Indonesia pun harus saling bahu-membahu gitu, dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan pengembangan Food Estate. Ya, Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo juga mengatakan selain dikembangkan dengan alat-alat yang menggunakan teknologi modern Food Estate, juga khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, dikembangkan dengan model bisnis yang berbasis korporasi pertanian. Bagaimana nantinya akan dilakukan pengembangan lumbung pangan secara terintegrasi dan mencakup berbagai komunitas, seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, bahkan pertenakan dalam satu kawasan. Sahrul juga menambahkan dalam proyek Lintas Kementerian ini, penerapan dari mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa, menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian. Ya, lantas dimana saja proyek Food Estate tahap awal ini akan dikembangkan, kita akan simak kembali dalam infografi selanjutnya. Ini dia, ada beberapa wilayah yang dikembangkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Kita lihat untuk Sumatera Utara, jumlah wilayah sekitar 4 kabupaten, dengan luas wilayah 30 ribu hektare, ada pun alokasi dana sekitar 1,6 triliun rupiah, sementara di Kalimantan Tengah, 11 wilayah, sementara luas wilayahnya sekitar 164.598 hektare, dengan kebutuhan dana 2,55 triliun rupiah. Ya, ada pun kami sampaikan kembali terkait dengan sinergitas antara kementerian dan pengembangan Food Estate ini memang banyak sekali. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Pertahanan, yang juga dilibatkan ini adalah untuk menjamin sinergitas pelaksanaan Food Estate di Indonesia. Ya, selain di dua provinsi tersebut, Pemirsa Kementerian Pertanian juga berharap Food Estate ini bisa dikembangkan di seluruh provinsi di Indonesia untuk pemerataan lahan, di mana Presiden Joko Widodo juga menyatakan, pengembangan Food Estate di wilayah lain nantinya bisa mengacu pada pengembangan yang sedang dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Utara. Food Estate juga menjadi program jangka panjang untuk mampu menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pedesaan. Dengan adanya pengembangan yang konsisten, program ini diakini mampu meningkatkan pendapatan petani dan juga memastikan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Baik, Pemirsa, demikian update kami terkait dengan pengembangan Food Estate di Indonesia. Semoga bisa segera terlaksana dan juga berlangsung dengan sukses dan lancar. Kami akan kembali tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya.